Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya ini sehat semua ya ada yang tidak masuk masuk semua alhamdulillah ya sebelum pembelajaran dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu kalau pimpin berdaya kalau berdoa sampai dulu berdoa mulai selesai nah sebelum kita masuk kita bernyanyikan lagu wajib nasional dulu kita kan ini Indonesia layak yuk coba pimpin betul-betulnya maju yang ini berdiri kalau menyanyikan lagu Indonesia raya itu harus berdiri yuk mulai hiduplah Indonesia layak tua Indonesia tanah hidup nah selesai berdoa nah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang kemarin hari kemarin kita belajar apa ada yang ingat ya kita belajar tentang statistika yaitu pengertian data-data nah hari ini kita akan belajar tentang cara pengumpulannya ya cara mengumpulkan data-data-data nah sebelum masuk ke pembelajaran Pak guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya yang pertama melalui penjelasan guru siswa mampu memahami cara mengumpulkan data peserta didik atau data lingkungan peserta didik yang kedua melalui berbagai latihan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara pengumpulan data peserta didik atau lingkungan peserta didik nah cara pengumpulan data sebelumnya aku ada pertanyaan nih apa kalian tahu bagaimana cara yang mengumpulkan data coba yang tahu boleh angkat tangan yang kedua ada berapa cara yang kalian ketahui untuk mengumpulkan data coba dan buka bukunya ingat lagi dibaca bukunya nih lihat ke depan boleh apa itu pengumpulan data pengumpulan data yaitu yaitu merupakan kegiatan mencari data-data yang akan digunakan untuk kebutuhan atau permasalahan yang berkaitan dengan data-data jadi kok jadi pengumpulan data itu apa ini sih pengumpulan berarti cara atau teknik metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan metode itu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui contohnya ada dua yaitu ada ada apa saja pencatatan langsung dan pengisian tepat ik-siang nah itu pengisian itu biasanya kita kenal dengan ang-ang-ang. Oke ini pencatatan langsung pencatatan langsung adalah cara pencatatan data dengan cara mengamati objek data dan kemudian mencatat mencatatnya berdasarkan hasil pengukuran atau pengamatan misalnya nih di satu kelas ini di ruangan ini kalian punya tinggi badan yang berbeda-beda atau berat badan yang berbeda-beda kita ukur satu persa persatu diukur satu persatu terus langsung dicatat langsung dicatat dan dikumpulkan dibuat tak bel yang kedua mengisi lembar isian mengisi lembar isian ini lebih dikenal dengan metode angket atau kuisioner ya kuisioner mengisi lembar isian merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung nah kalau mencatatat langsung kan dikumpulkan semuanya diukur atau diawati terus langsung dicatat nah kalau yang angket atau mengisi lembar isian ini tidak langsung jadi bentuk angket itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden jadi yang menjawab itu namanya responden ya yang memberi respond atau jawaban selanjutnya penggunaan kuisioner sebagai metode pengumpulan data terdapat beberapa keuntungan ya terdapat beberapa keuntungan yang antaranya adalah pertanyaan yang akan diadukan pada responden dapat distandarkan distandarkan itu sama dengan disamaratakan jadi pertanyaannya sama semua responden dapat menjawab kuisioner pada waktu ruangnya jadi debat lakunya itu tidak ditentukan tidak berusaha sama selanjutnya pertanyaan yang dapat diadukan dapat dipikirkan terlebih dahulu sehingga jawabannya dapat dipercaya dibandingkan dengan jawaban secara di saat serta pertanyaan yang diadukan akan lebih tepat dan seragam jadi kuisioner itu pertanyaannya identik kurang lebih sama sama ini sekarang lembar kerja peserta tidik coba kurung kita kalian ini satu kelas bentuk kelompok masing-masing berisi empat atau lima ya bentuk kelompok yuk cari temannya masing-masing urut absen boleh silahkan yuk dibuat kelompok sudah sudah berkelompok semua ya kalau yang belum menemukan silahkan mencari temannya dicari selanjutnya diskusikan bersama temanmu diskusikan tentang cara pengumpulan dan tadi apa ada cara langsung dan tidak lang so kalian diskusikan cara langsung itu apa cara tidak langsung itu apa bentuknya itu seperti A contohnya apa masak jawab mungkin ya coba silahkan diskusikan lebih dahulu cari temannya diskusikan ayo dulu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi manfaatkan waktunya sebanyak mungkin sekarang silahkan kelompok satu dipresentasikan nanti kelompok dua menanggapi selanjutnya kalau sudah kelompok dua presentasikan kelompok kita menanggap hidup seperti itu ya sekarang kembali ke tempat duduknya masing masing kembali ke tempat duduk tempat duduknya masing masing ya Pak Guru sekarang buat soal individu jadi Pak Guru buatkan soal masing masing satu satu berikan tiga contoh metode penggunaan ya tiga contoh penggunaan metode pengumpulan data secara langsung dan selanjutnya yang secara tidak langsung sampai sejak berikan tiga contoh yang tidak langsung dan silahkan kejadian sedikit sendiri tidak boleh mencontek setelah dikumpulkan sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ini kesimpulan kalian hari ini berapa saja ini kita simpulkan bersama-sama yang pertama pengumpulan data perutakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan untuk kebutuhan atau permasalahan yang berkaitan dengan data data dalam semuanya ada pertanyaan kalau ada yang masih belum paham boleh bertanya silahkan bertanya masih semangat semuanya ya coba tepuk semangat lagi tepuk semangat 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 dan sekarang kita masuk ke refleksi silahkan dikulih boleh yang pertama apa yang telah kamu belajar dari hari ini yang kedua apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini sudah ya sudah semangat sekian pembelajaran yang dapat Pak Guru dikulihkan kalau masih ada pertanyaan Pak Guru dikulihkan kesempatan sekali lagi silahkan bertanya sudah cukup yuk kita tentu pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama Pak Guru ini berdoa ya jaduduh kalau berdoa itu harus ambil du du doa mulai selesai Pak Guru tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh